Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel Batam Update pada video kali ini kita akan membahas soal-soal tentang tes intelijensi umum ya kita akan membahas beberapa soal yang kemungkinan akan keluar di tes CPNS tahun 2021 oke kita langsung saja ke soal yang pertama terdapat deret 58, 116, 126, 63, 126, ... pilihan jawabannya A12, B62, C136, D63, E116 oke teman-teman jadi langsung kita kerjakan ya oke nah kita kerjakan di whiteboard ya nah jadi teman-teman polanya yaitu 58 ke 116 itu dikalikan 2 ya 58 kali 2 116 nah dari 116 ke 126 itu dijumlahkan 1 eh sorry dijumlahkan 10 oke nah dari 126 ke 63 itu dibagi 2 126 dibagi 2, 63 nah kembali lagi teman-teman dari 63 ke 126 63 dikalikan 2 nah polanya kembali lagi ke kali 2 nah berarti 126 ke eh jawaban yang akan kita cari dijumlahkan 10 jadi berapa 136 nah jadi jawabannya adalah C ya 136 oke nah kita ke soal yang kedua soal nomor 2 titik-titik titik-titik nah titik-titiknya 2 kali ya 36 34 102 100 300 pilihan jawabannya A 12 dan 99 B 19 dan 20 C 14 dan 12 D 11 dan 88 E 22 dan 71 oke teman-teman langsung kita kerjakan oke nah ini agak unik ya kita mencari hasilnya yang di depan oke deret angka suku yang pertama ini dan yang kedua yang kita cari nah tidak apa-apa nah coba kita perhatikan teman-teman 36 ke 34 itu dikurangi 2 ya oke 36 kurang 2 34 nah dari 34 ke 102 itu dikali 3 34 dikali 3 102 nah 102 ke 100 itu dikurangi 2 nah kan udah dapet polanya ya kurang kali kurang berarti disini nah 100 kali 3 sama dengan 300 nah berarti ya teman-teman nah disini berarti kali 3 nah bilangan berapa yang dikalikan 3 itu sama dengan 36 langsung aja 36 dibagi 3 berapa 12 nah jadi teman-teman disini min 2 sesuai polanya ya ganti-gantian berarti bilangan berapa yang jika dikurangkan 2 itu 12 berapa 14 oke nah jadi suku pertama bilangan pertama itu 14 suku kedua atau bilangan kedua itu adalah 12 nah jadi jawabannya adalah C teman-teman ya 14 dan 12 oke kita ke soal yang berikutnya jika log 3 sama dengan 0,477 dan log 4 sama dengan 0,602 maka log 12 sama dengan A 2,009 B 1,994 C 1,079 D 2,001 E 2,031 oke teman-teman nah soal yang kali ini itu tentang logaritma mau gak mau kita harus mengingat pelajaran matematika dulu ya nah sebenarnya gampang teman-teman untuk menyelesaikan soal seperti ini nah langsung saja kita bahas ya oke ini langsung yang kita ketahui ada log 3 sama dengan sekian log 4 sama dengan sekian nah yang ditanya ada log 12 nah log 12 ini teman-teman itu adalah 12 ini adalah 3 kali 4 oke nah kalau ini 3 kali 4 kalau ini kali ya berarti dipisahkan log 3 tambah log 4 oke kalau ini misal bagi 3 bagi 4 berarti disini kurang oke karena ini kali disini tambah nah baru kita masukin saja 0,477 tambah lompat berapa 0,602 nah berapa teman-teman langsung ya 1,079 benar benar gak oke benar ya teman-teman ada di pilihan jawaban ya C ya oke C 1,079 oke nah kita ke soal yang selanjutnya teman-teman oke nilai X dari persamaan berikut ini adalah ini adalah persamaan yaitu 3 log buka kurung X kuadrat tambah 18 tutup kurung sama dengan 5 A12 B22 C14 D15 E16 oke teman-teman langsung kita kerjakan ya nah ini adalah persamaannya ya 3 log X pangkat 2 tambah 18 sama dengan 5 nah teman-teman ini namanya bilangan pokok yang disini yang disini namanya numerus yang disini adalah hasil logaritma oke nah jadi kalau bentuk logaritma seperti ini kita rubah dulu ke dalam bentuk pangkat berarti 3 pangkat 5 oke 3 pangkat 5 sama dengan baru numerusnya tulis X pangkat 2 tambah 18 3 pangkat 5 berapa teman-teman 3 kali 3 9 kali 3 27 kali 3 81 kali 3 243 nah 18 ini pindah ruas kurang 18 berarti ya sama dengan X pangkat 2 nah X pangkat 2 sama dengan berapa teman-teman 243 kurang 18 225 nah X-nya saja sama dengan akar 225 sama dengan 15 nah jadi nilai X-nya adalah 15 jadi pada pilihan jawaban 15 itu D ya teman-teman jadi jawabannya adalah D oke kita ke soal yang berikutnya nah ini adalah soal yang terakhir teman-teman soal nomor 5 ya 12 kurang min 22 tambah 27 kali 12 kurang 333 sama dengan A 23 B 11 C 45 D 25 E 40 oke langsung kita kerjakan ya oke teman-teman ini adalah soalnya ya nah kita selesaikan di bawahnya nanti nah ini tentang operasi bilangan teman-teman kalau digabungkan seperti ini operasi bilangan itu kan terdiri dari kali bagi cuma tidak ada disini ya penjumlahan dan pengurangan nah kita harus tahu teman-teman operasi bilangan mana yang harus kita dahulukan pengerjaannya oke nah kalau yang seperti ini kita kalikan dulu teman-teman 27 kali 12 ya nah 12 min ketemu min plus ya plus 22 tambah 27 kali 12 berapa 324 oke baru kurang 333 nah kalau sudah seperti ini terserah teman-teman mengerjakan seperti apa dulu kalau saya ya 12 tambah 22 34 tambah 324 kurang 333 oke baru 34 tambah 324 berapa 358 kurang 333 baru gampang kalau kayak gini kita kurangkan saja 58 kurang 33 berapa 25 oke nah jadi jawabannya adalah D ya teman-teman 25 nah seperti ini teman-teman versi saya ya terserah teman-teman mau langsung ini dikurangkan 324 kurang 333 berapa baru nanti 34 tambah hasil pengurangan ini ya pasti hasil terakhirnya adalah 25 oke teman-teman sekian 5 soal latihan TU kita semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian jika ada salah atau kritik saran silahkan dituliskan di kolom komentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat Terima kasih.